Halo selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga sehat selalu pastinya ya semoga dimudahkan segala urusannya dan dipermudah segala rizkinya ya ini malam apa ya malam senin ya ini ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan tentang juca iju yang rawatan pekerja ya tapi kok enggak mau bongkar isian itu sebenarnya kenapa terus faktornya itu yang mempengaruhi itu apa mungkin ya gini pak sebelum bahas itu kenapa enggak mau bongkar isian ngukluk seperti itu ya perlu diperhatikan untuk yang udah dibentuk power dibentuk power bisa dikatakan sukses itu hariannya enggak gacor itu yang pertama terus yang kedua itu burung itu enggak gembung itu yang kedua dan ada lagi enggak yoh untuk bentuk power yang sukses ah yang ketiga itu ketika maghrib mau menjelang maghrib biasanya kan juca iju itu gacor kalau enggak jalan lapangan rata-rata lah yang senen kemis pasti ketika maghrib itu gacor nah itu enggak gacor wak enggak gacor yang bisa dicirikan bentuk power yang sukses saya katakan yaitu tadi dari hariannya harian itu dari pagi sampai sore itu enggak enggak gacor itu yang pertama yang kedua itu yaitu tadi enggak gembung bulunya tetap rapih enggak ngembang gembung itu enggak loh jadi tetap apa ya sing set rapi lah burunya tuh yang ketiga terus yang ketiga ya burung tersebut itu biasanya ketika maghrib ketika kita mau ngasih jangkri itu enggak mengeluarkan suara isian yang roll-roll panjang-panjang seperti itu paling bunyi biasa seperti itu itu yang sukses ya bisa dikatakan sukses wak jangan lupa ngopi wak biar tenang tapi di sini enggak ada kopi wak sedih gitu ya Pak ya terus yang bikin enggak bongkar isian itu apa saya juga bingung mau jawabnya itu gimana ya hahaha yaitu faktor 123 itu yang menentukan Nah kalau itu dirasa udah enggak ada masalah udah oke tinggal di hari hanya itu coba dicek burung tersebut keluarnya itu siang hari ya sekitar ya intinya itu dikeluarkan sebelum dia berangkat lomba jadi jangan hari besok nih lomba pagi dari keluarin jangan enggak usah seperti biasa aja pak siang sebelum berangkat lomba keluarin boleh dia dijemur sebentar kalau memang sempet mau dijemur monggo jemurnya jangan diablak tetap dikerodong separuh ya Nah itu nanti setelah dijemur ya lima menit enggak usah lama-lama kalau memang mau dijemur itu terus dikasih sejangkriknya itu pastikan kenyang Nah kalau waktunya mepet udah mau gantang udah mau berangkat itu bisa langsung dimandikan setelah mandi di posisi basah kuyuh itu diberi kulat Hongkong sampai kenyang itu posisi mepet ya Pak ya jadi posisi penpen mepet mau berangkat Nah setelah itu krodong bawa kelapa itu settingannya Pak jadi cukup jelas ya Nah yang bikin enggak mau bongkar isian coba pernah enggak ketika eh sebelum berangkat itu gatel dari rumah itu biasanya kadang dikasih jangkrik lagi dikasih jangkrik lagi alhasil dia gelondongan hasil dia hanya gacar ataupun responnya itu di dalam krodong di dalam krodong di pedok itu udah doa-doa gila yang digantang ya jalan cuma enggak mau bongkar isian itu pernah enggak coba dicer jadi kalau enggak sesuai dengan yang istilahnya saya sharing ini ya hasilnya itu beda enggak 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 sama ada pun bahkan yang sama bener-bener sama yang seperti yang saya katakan ini kadang itu itu juga enggak sama hasilnya saya hanya istilahnya itu eh ya mengambil garis tengahnya aja gitu yang menentukan itu aja dengan semua ya nanti Sam udah ikutin rawatan Omrio begini begini ini Oke rawatannya bener ngikutin itu burung kondisinya itu seperti apa kan gitu tapi kalau udah bener-bener kondisi burungnya itu sama sesuai ya kan terus harianya juga udah sesuai ya sama lah jadi kayak sama settingannya juga sama ya Insya Allah juga hasilnya enggak jauh-jauh pasti ya sama seperti itu yang bikin enggak bongkar isian tuh biasanya gatel sebelum berangkat dikasih jangkrik lagi bahkan ada juga yang dikasih keruto hasilnya tetap beda Pak tetap beda seperti itu kalau mau ngasih keruto kalau yang memang ngasih keruto tuh gini bisa disetting pakai keruto bisa settingan pekerja kalau harian gini Bapak enggak ada persiapan pengen lomba di hari itu ya kan tahu tapi tiba-tiba temen ngajakin lomba nah itu kan dadakan contoh itu enggak usah dimandikan kalau memang waktunya memang udah istilahnya dadakanlah temen udah kan enggak mungkin nungguin kan seperti itu nanti nggak usah mandi sebelum berangkat kasih keruto itu kan pastikan kalau enggak ada persiapan pasti juga keluarnya gak pagi masih jangkrik mandi kodong nah setelah itu kan siang itu enggak ada persiapan menggantang jadi bisa dikasih keruto aja nggak usah dimandikan lagi jangan dimandikan lagi dikasih jangkrik mandikan lagi kasih uha lagi hasilnya lain Pak seperti itu untuk perawatan pekerja yang nggak bongkar isian ya Pak yo gitu monggo cukup jelas yang saya sharing saya sampaikan nantilah kita left-left lagi Pak ini lagi ngetes single ngetes jaringan apa bagus atau enggak jangan lupa tonton terus video saya yang membosankan ini menurut haters-haters itu membosankan jangan lupa like juga ya temen-temen ya oke saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat